Berakhiran atau berangka satuan 0, 2, 4, 6, 8 Dan bilangnya habis dibagi 3 Jumlah digit-digitnya habis dibagi 3 Contohnya 213 habis dibagi 3 enggak? Habis ya, karena 2 tambah 1 tambah 3 itu 6 Dan 6 itu bisa dibagi 3, maka dia habis dibagi 3 Kemudian yang bisa dibagi 4 2 digit terakhirnya habis dibagi 4 Kemudian yang bilangnya habis dibagi 5 Bilangan tersebut berakhiran 0 atau 5 Ya kalau 6 tadi ya habis dibagi 3 dan genap Contoh 234 234 kan genap Terus 2 tambah 3 tambah 4, 9 bisa dibagi 3 Maka 234 habis dibagi 6 Dan seterusnya ada bilang habis dibagi 7 Bilangan habis ciri-cirinya bisa bagi 8, 9, 10 Itu berarti angka terakhirnya 0 Kalau 11 jumlah digit-digit urutan ganjil Dikurang jumlah digit-digit urutan genap 0 atau 11 Kita langsung ke Nah ini ada beberapa Materi KPK FPB sudah belajar ya di SD ya Ya itu ada sisa hasil bagi Biasanya ada juga faktorisasi prima Ya barisan dan deret aritmetik geometri Belum ya? Belum SMP Yang sederhana SMP yang lebih kompleksnya lagi SMA Dan pola bilangan Belum ya? Akar kuadrat sudah Teram air atau tenus ini buat nyari akar-akarnya Kemudian variabilisasi itu mengubah Semua hal yang gak diketahui itu dengan suatu variabel Ya contoh 2 jeruk ditambah 3 jeruk gitu ya Kan 5 jeruk Atau jeruk itu bisa diganti dengan variabel X gitu ya Jadi 2X tambah 3X itu sama dengan 5X Jadi variabilisasi membuat jadi variabel gitu ya Kemudian teori himpunan Belum ya? Belum ya? Perbandingan senilai berbalik nilai kayaknya sudah ini Sudah ya? Dan jarak kecepatan waktu Sudah Skala Perbandingan umur Volume waktu debit air Kayaknya sudah SPL-SV-SPL-DV Ya terus eliminasi substitusi Min median modus yang sederhana Sudah ya? Rata-rata gabungan Perbandingan rata-rata 2 objek Banyaknya kejadian Kayak peluang mungkin ya Aturan perkalian Peluang Sudut Sudah Ini sudah ya Teorema Pitagoras Sudah Dan keliling dan luas bangun datar Gabungan bangun datar Volume bangun ruang Soal-soal eksplorasi Nah ini menarik soal-soal eksplorasi Bapak Ibu Kita coba ya Kita coba Pemanasan dulu Ini kalau ke bawah Ah saya punya soal begini Bapak Ibu Diberikan grade ukuran 7x7 titik Ya letakkan sebanyak 21 titik Dengan syarat Tidak ada persegi maupun persegi panjang pada grade tersebut Yang keempat titik sudutnya berada pada titik-titik yang kamu buat Sebagai contoh Kita tidak boleh menempatkan titik seperti pada gambar di bawah ini Karena akan ada persegi panjang dengan keempat sudutnya berada pada titik-titik yang kita buat Contohnya ini Bapak Ibu Kita kan diminta untuk menempatkan Atau membuat 21 titik Nah ini sudah berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sudah 8 kan Berarti kurang 13 lagi Tapi ada permasalahan disini 4 titik kalau kita hubungkan menjadi apa ini Persegi Tadi gak boleh ya Tidak ada persegi maupun persegi panjang Nah silahkan Bapak Ibu coba Ya buat yang kayak gini Terus bikin 21 titik Kalau bisa Nah ini soal tingkat nasionalnya ya Soal tingkat nasionalnya Ya 21 titik ditempatkan dimana aja Tapi gak boleh ada persegi atau persegi panjang Kalau garisnya 7 x 7 Kalau kotaknya 6 x 6 Ya coba dicoba dulu ya Terima kasih